Ilustrasi lowongan PT KAI di Recruitment, KAI, ID untuk lulusan SLTA, D3 hingga S1. Tribunews.com PT Kereta Api Indonesia membuka lowongan untuk lulusan SMA, D3, D4, dan S1. Dikutip dari laman resmi Recruitment PT KAI, Recruitment, KAI, ID, Senin, pendaftaran lowongan PT KAI ini dibuka hingga 3 Agustus 2022 nanti. Dalam rekrutmen ini ada 3 formasi yang dibuka yakni Operasional dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana untuk lulusan SLTA, Operasional dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana untuk lulusan D3, dan Operasional dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana untuk lulusan D4 atau S1. Namun, tidak diinformasikan berapa kuota yang dibutuhkan untuk masing-masing formasi. Baca juga, Kemenkumham Bukalowongan Jabatan Dirjen Imigrasi, semua ASN dan anggota TNI, Polri boleh daftar. Adapun pendaftaran dilakukan secara online di laman rekrutmen PT KAI yakni Recruitment, KAI, ID. Sebelum mendaftar, peserta harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Berikut kriteria dan persyaratan dalam lowongan PT KAI. 1. Kriteria Umum Warga Negara Indonesia Jenis Kelamin Pria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.